Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Sekolah SMP Citayam Plus Ibu Nofrial Rahmi Kemudian Bapak Ibu Guru Pembimbing SMP Citayam Plus Serta para petugas SMP kelas berapa ya ini ya? 789 789, baik Jadi kita berkumpul pada pagi ini dalam rangka virtual experience Museum Aragha Nasional Jadi tujuan dari virtual experience ini Seperti yang kita tahu karena kondisi dunia Sedang terjangkit virus corona Jadi museum Dalam hal ini museum Aragha tidak bisa langsung memberikan layanan edukasi kepada pengunjung Atau dalam hal ini peserta didik Maka kita berkreasi bagaimana museum dapat tetap memberikan edukasi kepada peserta didik Salah satunya dengan jalan virtual experience ini Jadi tujuan utamanya adalah kita ingin menyebarkan informasi keolahragaan kepada masyarakat Khususnya peserta didik Kemudian juga kami ingin mempromosikan museum olahraga nasional karena museum olahraga nasional merupakan Bisa dibilang satu-satunya museum yang menyimpan koleksi dari putra-putri terbaik bangsa di bidang olahraga Kemudian untuk mempersingkat waktu kami Kami Serahkan kepada kepala sekolah untuk ada statement Silahkan Ibu Nofrial Nofisial Nofisial Pak Silahkan Ibu Ya terima kasih Pak Mohon maaf dengan Pak siapa ya Pak Oh iya Lupa memperkenalkan diri saya Saya Windria Setia Tama Di sini sebagai kepala seksi pameran dan edukasi museum olahraga nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Demikian Ibu Panggilannya dengan Pak Windria ya Pak Wind aja Pak Windria Selamat pagi Pak Windria Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Oke Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah s.w.t Karena pada hari ini Kita bisa melaksanakan kegiatan virtual ya Jalan-jalan ke museum Museum olahraga Ini merupakan pengalaman kita selama masa pandemi Kalau tidak masa pandemi insya Allah kita bisa langsung ke sana Cuman karena ini lagi masa pandemi Kita melihatnya secara virtual Doakan aja mudah-mudahan pandemi segera berakhir Kita bisa berkunjung langsung ya Ke museum olahraga Nah Anak-anakku sekalian Kegiatan ini Ibu harapkan bisa menjadikan kalian sebagai ladang ilmu ya Jadi kalian bisa tahu Museum olahraga itu apa aja Nanti kalian akan perhatikan Kalian perhatikan Kalian lihat Apa saja yang ada di museum olahraga Jadi kan ini sebagai ilmu buat kalian Jadi Ke museum itu tidak hanya Hal-hal yang berbau Yang lama-lama Ya Tapi juga Ada hal-hal yang baru yang bisa kalian temukan di sini Nah Ibu harap Kalian bisa Mengikuti acara virtual ke museum Olahraga ini Dengan baik dan lancar Mungkin dari itu aja ada yang bisa Ibu sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu atas sambutannya Sama-sama Sebelum kita Ya Sebelum kita memulai tour Museum saya akan mencoba menjelaskan Profil Tingkat tentang museum olahraga nasional Museum olahraga nasional Merupakan unit pelaksana teknis Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Ide pembangunan museum Tercetus dari Sri Sultan Hamang Kubono ke-9 Beliau dulu merupakan Wakil Presiden Ketiga Nah pada tahun 1981 Beliau mencetuskan ide Beliau pada saat itu sebagai ketua umum KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia Beliau berkeinginan bagaimana Hasil-hasil prestasi Putra-putra terbaik Putra-putri terbaik Indonesia Bisa ditempatkan di satu tempat Kemudian bisa dipamerkan dan bisa menginspirasi masyarakat Khususnya generasi muda Jadi pada tahun 1987 Museum olahraga nasional Dibangun di area seluas Satu setengah hektare Bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Kemudian pada 20 April 1989 Museum olahraga secara resmi Diresmikan oleh Presiden pada saat itu Bapak Soeharto Jadi Museum olahraga nasional Sudah berusia lebih dari 32 tahun Kami disini Mempunyai tujuan Untuk Merawat Melestarikan Memamerkan Kemudian Menginspirasi Kepada generasi muda Jadi Tidak semata-mata Seperti yang Ibu Kepala tadi bilang Bahwa Kadang-kadang Peserta didik Atau generasi muda Kurang Mengerti Kurang tertarik Kepada Museum Jadi kita Pengen Mengajak kepada Generasi muda Untuk Ini loh Museum itu Tidak sejadul Yang dilihat Tidak se Menakutkan Yang dikira Jadi ada Konten-konten Digital Ada konten-konten Menarik juga Yang ada di museum Jadi Karena sayang sekali Di Indonesia ada 450 Wah museum Tapi Kecenderungannya Peserta didik Untuk Datang ke museum itu Sangat rendah Oleh karena Mulai sekarang Saya mengimbau Kepada teman-teman Pada adik-adik Ayo Kita ke museum Karena Banyak sekali Ilmu-ilmu Yang dapat Kita petik dari Museum Itu sendiri Ya Saya kira itu Profil singkat dari museum Kita akan Mulai Tur virtual ini Kak Tika Nanti akan dipandu Dengan Kak Tika Dan Kak Seli Kak Tika Apakah sudah siap? Sudah Siap nih Saya serahkan kepada Kak Tika Silahkan Selamat pagi Adik-adik Pak Ibu Dari SMP Cita Ayam Selamat datang Museum Olahraga Nasional Nanti Kita akan Jalan-jalan nih Dari Lantai Satu Lantai Dua Dan Lantai Tiga Jangan lupa Untuk Diperhatikan Karena Nanti Selesai Dari Lantai Satu Kita akan Ada Kuis Buat Teman-teman Yang bisa Jawab Akan Dapat Souvenir Menarik Dari Museum Olahraga Nasional Kalau Lantai Tiga Nanti Juga Akan Ada Sesi Tanya Jawab Sama Nanti Akan Dapat Souvenir Menarik Jadi Ditunggu Keaktifannya Kita Lihat Dulu Bangunan Museum Olahraga Nasional Seperti Apa Ini Dia Bentuknya Bola Terinspirasi Dari Olahraga Populer Yang ada Di Indonesia Yaitu Sepak Bola Keren Ya Oke Selain Berkenalan Dengan Bentuk Bangunannya Kita Juga Mau Kenalan Sama Yang Disamping Katika Ada Maskot Dari Museum Olahraga Nasional Namanya Rimora Singkatan Dari Mari Mengunjungi Museum Kita Disambut Kalau Ke Nasional Spot Fotonya Ini Yaitu Karapan Sapi Karapan Sapi Ini Merupakan Olahraga Tradisional Ya Keren Banget Jadi Baru Masuk Aja Teman Teman Bisa Foto Foto Disini Dulu Dada Dada Dulu Rimoranya Sebelum Masuk Nih Museum Olahraga Nasional Juga Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Tepat Di era Pandemi Seperti Saat Ini Jadi Teman-teman Harus Cek Suhu Dulu Kemudian Harus Dan Bar Kot Yang Menjadi Bukti Bahwa Musim Olahraga Nasional Sudah Diinspeksi Secara Resmi Dan Terverifikasi Bersih Jadi Kalau Sobat Mora Nanti Mau Main Ke Musim Olahraga Nasional Bisa Dengan Aman Dan Nyaman Oh Ya Untuk Nanti Katika Nggak Sendiri Nih Akan Ada Teman Dari Katika Juga Yaitu Kak Selly Yuk Kita Sambut Loh Kak Selly Halo 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 Mora Kita Di Musim Olahraga Nasional Kita Mulai Masuk Ke Musim Ini Dari Lantai Satu Ada Ruang Penangkat Ia Nih Ini Dia Ruang Pengantar Dari Musim Olahraga Nasional Jadi Nanti Di Ruang Pengantar Ini Akan Ada Informasi Pengantar Ya Dan Yang Menarik Nih Kita Punya Patung Iconic Dari Musim Olahraga Nasional Yaitu Patung Atlet Yang Bernama Zoraya Peruca Zoraya Peruca Ini Merupakan Atlet Renang Nasional Indonesia Pada Era Tahun 1973 Dan Sampai 1977 Nah Adegan Zoraya Peruca Satu 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 Indah Diabadikan Dalam Dua Patung Keren Banget Ya Nah Patung Ini Merupakan Karya Dari Pematung Terkenal Yaitu Inyoman Warta Kalau Adek-adek Tahu Di Bali Itu Ada Patung Garuda Wisnu Kencana Nah Yang Bikin Ini Sama Inyoman Warta Juga Sama Dengan Yang Bikin Patung Zoraya Peruca Untuk Musium Olahraga Nasional Nah Selain Ada Patung Zoraya Peruca Di ruang Pengantar Ini Musium Olahraga Juga Punya Profil Mengenai Musium Olahraga Di bawah Naungan Dari Menpora Atau Menpora Nah Ini Bapak Menpora Kita Ada Biografinya Disini Dari Nama Lengkap Tempat Tanggal Lahir Pendidikan Riwayat Organisasi Dan Karya Ini Dia Bapak Menpora Kita Saat Ini Bapak Zainuddin Amali Nah Selanjutnya Tadi Kita Lihat Di depan Pintu Masuk Dari Musium Olahraga Nasional Ada Spot Foto Yang Pertama Itu Dari Olahraga Tradisional Karapan Sapi Nah Yang Kedua Ini Ada Spot Foto Selanjutnya Ini LED Light Jadi Sobat Mora Yang berkunjung Langsung Ke Museum Olahraga Nasional Biasa Berfoto Disini Karena Ini Instagramable Banget Jadi Setiap Langkah Dimasuki Oleh Pengunjung Yang datang Ke Museum Olahraga Nasional Lampunya Nyala Satu Persatu Gitu Nah Biasanya Berfoto Disini Keren Banget Ya Bisa Selfie Selfie Ya Kak Ya Ini Juga Penghubung Dari Ruang Pengantar Ke Ruangan Selanjutnya Ini Dia Ruang Cakrawala Benar Nih Setelah Dari Ruang Pengantar Kita Akan Masuk Ke Ruangan Yang Namanya Ruang Cakrawala Di Ruang Cakrawala Ini Kita Punya Koleksi Tombak Nih Kenapa Tombak Karena Tombak Ini Kan Olahraga Yang Digunakan Dari Zaman Manusia Purba Wah Ternyata Cikal Bakal Olahraga Ini Sudah Ada Dari Dulu Banget Dari Zaman Manusia Purba Ketika Mereka Melakukan Aktivitas Berburu Dan Meramu Menggunakan Tombak Salah Satu Alatnya Ya Nah Karena Ada Aktivitas Fisik Di Dalam Berburu Dan Meramu Itu Menjadi Cikal Bakal Dari Olahraga Yang Kemudian Berkembang Seperti Saat Ini Nah Kita Lihat yuk Koleksinya Seperti Apa Lebih Dekat Oke Kita 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 Juga Punya Koleksi Tombak Yang Lebih Besar Iya Disini Ada Koleksi Yang Lebih Besarnya Nah Seperti Yang Sudah Dijelaskan Oleh Katika Tadi Ternyata Kegiatan Olahraga Sudah Ada Sejak Zaman Dahulu Kala Nah Semakin Berkembangnya Zaman Olahraga Ini Macamnya Jadi Banyak Jadi Dibuat Ajang Atau Dikompetisikan Nah Adik-adik Sobat Mora Ini Masih Ingat Nggak Dimana Indonesia Menjadi Tuan Rumahnya Ajang Olahraga Terbesar Nanti Akan Ada Ruangan Khususnya Untuk Mengingatkan Ingatan Adik-adik Sobat Mora Kembali Tapi Sebelum Itu Ada Slide Show Yang Aku Mau Liatin Mengenai Bapak Menpora Kita Dari Masa Kemasa Nah Ini Dari Tahun 1993 Sampai Ini Ada 98 99 Nah Dari Slide Show Bapak Menpora Kita Kita Langsung Ke Ruangan Khusus Yang Tadi Aku Maksud Ini Dia Ruang ASEAN Games Dan ASEAN Para Games Jakarta Palembang 2018 Benar Nih Kak Sally Jadi Pada Tahun 2018 Indonesia Pernah Dengan Sangat Bangga Berhasil Menjadi Tuan Rumah Dan Penyelenggara Dua Event Olahraga Besar Tingkat Internasional Yaitu ASEAN Games 2018 Dan ASEAN Para Games 2018 Nah Museum Olahraga Nasional Punya Ruangan Yang Didedikasikan Khusus Untuk Dua Event Tersebut Kita Lihat Koleksi Di Dalam Ruangnya Apa Aja Ya Nah Udah Ada yang lucu-lucu Nih Disini Mungkin Adik-adik Sobat Mora Bapak Ibu Guru Juga Udah Mulai Ingat Nih Apa Nih Tiga Boneka Lucu Di Belakang Ini Ini Adalah Para Maskot ASEAN Games 2018 Kita Kenalan Lagi Yuk Lebih Dekat Satu Persatu Nah Di Sebelah Sini Ada Yang Namanya Bin 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 Ini Adalah Seekor Burung Cendrawasi Ini Menggambarkan Indonesia Bagian Timur Ya Kemudian Kita Juga Punya Atung Nih Atung Ini Adalah Seekor Rusa Yang Merupakan Penggambaran Indonesia Bagian Tengah Dan Ada Yang Besar Banget Nih Namanya Kak Kakak Kakak Ini Adalah Seekor Badak Bercula Satu Yang Menggambarkan Indonesia Bagian Barat Jadi Ketiganya Ini Bin Bin Atung Dan Kakak Merupakan Maskot ASEAN Games 2018 Namanya Bagus Banget Ya Bin Bin Atung Dan Kakak Seperti Bineka Tunggal Ika Yang Merupakan Semboyan Negara Kita Walaupun Berbeda Beda Tetapi Tetap Satu Juga Nah Yang Punya Maskot Nih Gak Cuma ASEAN Games ASEAN Para Games Juga Punya Maskot Kita Lihat Maskot ASEAN Para Games 2018 Nah Tadi Udah Lihat Ya Koleksi Dari Maskot ASEAN Games Belakang Aku Ini Ada Koleksi Dari Maskot ASEAN Para Games Ini Namanya Adalah Momo Seekor Olang Bondol Ini Maskot Jakarta Juga Sobat Mora Nah Momo Itu Ada Kepanjangannya Mobilitas Dan Motivasi Artinya Seseorang Seseorang Harus Mampu Beradaptasi Dengan Perubahan Dili Gitu Nah Ini Momo Kita Beralih Ke Spot Foto Selanjutnya Spot Foto Selanjutnya Ini yang ketiga Berarti Spot Fotonya Ini Ada Bapak Presiden Kita Dan Salah Satu Atlet Para Games Dari Cabang Olahraga Panahan Ini Biasanya Backdrop Ini digunakan Untuk Berfoto Juga Jadi Sobat Mora Yang datang Kesini Bisa Berfoto Disini Nah Selanjutnya Ada Fitur Digital Museum Olahraga Nasional Punya Fitur Digital Ini Khusus Untuk Di Ruang ASEAN Games Dan ASEAN Para Games Ini Ada Seputar Informasi Dari Kegiatan ASEAN Games Dan ASEAN Para Games Kita Seperti Ini Dan Kita Juga Bisa Pilih Yang Lain Kalau Mau Lihat Infografis Cabang Olahraga Apa Saja Yang Dikompetisikan Juga Bisa Jadi Ini Informatif Sekali Oke Dari Fitur Digital Kita Lihat Di Ruangan ASEAN Para Games Ini Ada Apa Aja Ini Kita Punya Momo Versi Kecilnya Ada Beberapa Merchandise Pada saat ASEAN Games Dan ASEAN Para Games Disini Juga Punya Pin Pin Ini Karena Bergambar Maskot Maskot ASEAN Para Games Momo Ini Menggambarkan Cabang Olahraga Apa Saja Yang Dikompetisikan Khusususnya Untuk ASEAN Para Games Nah Kita Ada Apa Lagi Disini Ini Ada Beberapa Koleksi Yang Menggambarkan Cabang Olahraga Beberapa cabang Olahraga Yang Dikompetisikan Nah Kalau Sudah Bicara Soal Ajang Olahraga Terbesar Pasti Mau Lihat Medalinya Ini Ada Medalinya Medali Perak Dan Medali Perunggunya Dan Selanjutnya Ini Ada Obor Dari ASEAN Para Games Nah Ini Obor Biasanya Dinyalakan Untuk Pertanda Mulainya Kompetisi Ya Atau Ajang Olahraganya Dimulai Nah Ini Pakai Obor Ini Obor Ini Juga Simbol Dari Semangat Karena Salah satu Atlet Yang Merepresentasikan Indonesia Jadi Bisa Nah Selanjutnya Kita Udah Bicara Soal Olahraga Modern Kita Beralih Ke Permainan Dan Olahraga Tradisional Benar Jadi Olahraga Nggak Cuma Seputar Olahraga Populer Aja Ya Kayak Kepak Bola Badminton Tapi Kita Juga Punya Olahraga Yang Berasal Dari Kebudayaan Kita Sendiri Atau Biasa Dikenal Olahraga Tradisional Nah Musim Olahraga Nasional Ini Juga Punya Beberapa Koleksi Tentang Olahraga Tradisional Yuk Kita Lihat Ada Apa Di Sebelas Ini Kita Punya Patok Lele Kemudian Di Sampingnya Mungkin Udah Pada Tahu Apa Ini Ini Dia Bakyak Atau Mungkin Dikenal Terompah Panjang Nah Kalau Yang Ini Jangan Jangan Udah Pada Handal Mainnya Ini Dia Egrang Olahraga Tradisional Yang Mengandalkan Keseimbangan Kemudian Kita Punya Kula Hop Nah Selain Itu Ada Juga Banyak Jenis Gasing Kemudian Ada Bola Yang Terbuat Dari Rotan Ada Ada Juga Nidakon Atau Nama Lainnya Adalah Congklak Dan Museum Olahraga Nasional Punya Banyak Banget Koleksi Layang Layang Jadi Kalau Ada Sobat Moras Suka Main Layang Layang Nih Secara Nggak Langsung Lagi Main Olahraga Tradisional Kita Juga Punya Permainan Tradisional Menarik Ada Dari Kalimantan Apa Ini Yang Disebelah Aku Ini Ada Koleksi Dari Kalimantan Selatan Namanya Putaran Ini Itu Biasa Digunakan Atau Dimainkan Pada Saat Hasil Usai Panen Jadinya Perwujudan Rasa Gembiranya Digambarkan Dengan Memainkan Alat Putaran Ini Alat Putaran Ini Biasa Dimainkan Dengan Diringi Oleh Musik Tradisional Makanya Museum Olahraga Nasional Juga Punya Koleksi Beberapa Koleksi Dari Alat Musik Tradisional Tapi Sebelum Itu Aku Mau Lihat Kira Kira Gimana Cara Main Putaran Nah Ini Dia Oke Setelah Dari Putaran Kita Tiba-tiba Sudah Berasa Ada Di Pantai Aja Nah Ini Dia Salah Satu Spot Foto Juga Di Museum Olahraga Nasional Jadi Setelah Berkeliling Lihat Koleksi Nah Di Beberapa Sudut Kan Ada Spot Foto Termasuk Yang Ini Spot Foto Ini Seolah Kita Lagi Ada Di Pantai Keren Ya Ada Perahu-peraunya Kemudian Ada Awan-awannya Nah Ini Juga Menjadi Salah Satu Spot Foto Menarik Favorit Pengunjung Namanya Video Mapping Selanjutnya Dari Pantai Kita Kemana Ini Ada Olahraga Rekreasi Berupa Panjat Gunung Nah Ini Menggambarkan Keberhasilan Kopassus Pada Tahun 1997 Mencapai Puncak Himalaya Nah Kita Lihat Yuk Koleksinya Ada Apa Aja Dari Sepatu Jacket Taos Overall Jacket Sleeping Bag Kacamata Sarung Tangan Ada Tasnya Juga Dan Alat Dakinya Juga Nah Udah Lihat Dari Koleksi Barusan Aku Mau Ngasih Lihat Adik-adik Sobat Mora Mengenai Koleksi Masterpiece Museum Olahraga Nasional Kita Bisa Lihat Dari Sini Karena Besar Banget 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 Nih Akan Dijelaskan Oleh Katika Kita Lihat Koleksinya Apa Ya Ada Gasing Tapi Bukan Gasing Biasa Karena Gede Banget Jadi Disebutnya Gasing Raksasa Nah Ini Dia Salah Satu Koleksi Masterpiece Dari Museum Olahraga Nasional Karena Sering Banget Diikut Sertakan Nih Kalau Museum Olahraga Nasional Lagi Mengikuti Pameran Pameran Nih Gede Banget Saking Gedenya Nih Buat Mainnya Nggak Bisa Kalau Cuma Satu Orang Biasa Dimainkan Lima Sampai Enam Orang Nanti Talinya Tuh Pakai Tali Tambang Nah Gasing Raksasa Ini Beratnya Mencapai 500 Kilo Kemudian Tingginya 1,7 meter Nah Gasing ini Dibuat Di desa Namanya Desa Mundak Di Bali Oleh Seorang Pembuat Gasing Namanya Iputu Ardana Keren Banget Oke Setelah ini Kak Selly Mau pasti Lihat kita Fitur Digital Menarik Di Museum Olahraga Nasional Wow Tadi kita Udah Lihat Ngomong Soal Fitur Digital Tadi Di ruang ASEAN Games Dan ASEAN Para Yang kita Udah Lihat Fitur Digital Yang kita Bisa Tap Dan kita Slide Nah Disini Juga Ada Fitur Digital Lainnya Namanya Aplikasi CG Nah Adik-adik Sobat Mora Sebelum Masuk Ke Museum Olahraga Nasional Bisa Di Download Dulu Aplikasi CG Di Playstore Nah Apa sih Gunanya Aplikasi CG Ini Bisa Membantu Adik-adik Sobat Mora Seliling Di Museum Olahraga Nasional Dan Mendapatkan Informasi Yang Lebih Jelas Nah Cara Pakainya Gampang Banget Aku Kasih Lihat Ya Jadi Aplikasi CG Ini Ada 60 Titik Cgable Di Museum Olahraga Nasional Nah Cara Pakainya Seperti Scan Koleksinya Dan Nanti Nanti akan Keluar Berupa Infografis Jadi Ada Informasi Ada Audio Dan Ada Visualnya Juga Gitu Jadi Ngebantu Banget Ya Buat Adik-adik Sobat Mora Berkeliling Langsung Museum Olahraga Nasional Tinggal Discan Aja Koleksinya Nah Selanjutnya Ini Contohnya Kita Lihat ya Di Ruang Asian Games Nah Ini Ada Namanya Obor Pond Atau Pekan Olahraga Nasional Nah Iya Kak Selly Kita Punya Koleksi Obor Seperti Tadi Sudah Kak Selly Jelaskan Ya Obor Ini Merupakan Penanda Semangat Kemudian Penanda Dimulainya Sebuah Event Olahraga Nah Kalau Tadi Dikasih Lihat Kak Selly Obor ASEAN Para Games Kita Punya Disini Juga Obor Dari PON Pekan Olahraga Nasional Tahun Kemarin Baru saja Berlangsung Ya Kak Selly Iya PON XX Papua PON Ke 20 Benar Di Papua Jadi PON Ini Mempertandingkan Banyak Cabang Olahraga Dan Atlet Atlet Ini Membawa Nama Baik Provinsi Masing Jadi Dikompetisikan Sama Tadi Yang ASEAN Para Games Dan ASEAN Games Tadi Di Ruangannya Ada OBOR Seperti Ini Nah OBOR PON Ini Ada OBOR PON Yang Pertama Kemudian OBOR PON Yang Keenam Dan OBOR PON Yang Kedelapan Nah Koleksi OBOR PON Ini Juga Menjadi Koleksi Terakhir Di Lantai Satu Ya Yuk Kita Panggil Lagi Rimoranya Kita Wah Wah Iya Kalau Sudah Rimoran Berarti Kita Sudah Selesai Di Lantai Satu Dan Akan Ada Kuis Nanti Nanti Ada Kuis Nanti Kita Jawab dulu Kuisnya Semoga Bisa Dapet Hadiahnya Nanti Kita Ketemu Di Lantai Dua Lagi Nanti Ada Rimorang Ada Lantai Dua Ada Dong Ya Bingung Silahkan Pak Terima Makasih Kak Selly Kak Tika Jadi Adek-adek Sekarang Kita Masuk Kepada Sesi Kuis Teknisnya Nanti Saya Akan Membacakan Pertanyaan Kemudian Karena Ini Zoomnya Barang-barang Jadi Nanti Saya Panggil Namanya Nanti Berdiri Mungkin Bisa Jawab Pertanyaan Apa Jawabannya Apa Mungkin Pertanyaan Pertama Mudah-mudahan Adek-adek Tahu Siapa Menpora Kita Saat Ini Di Kabinet Indonesia Kabinet Kerja Jilid 2 Coba Silmi Ridayani Apakah ada Silmi Ridayani Iya Mentora saat ini Iya Siapa Bapak Bapak Dari Situ Silahkan Mungkin Bisa Dibantu Dikasih Mik Ibu Bapak Guru Menteri 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 Olahraga Pemuda Dan Olahraga Di Kabinet Kerja Di Lid 2 Zainuddin Pak Zainuddin siapa Lengkapnya Bapak Zainuddin 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 siapa Kurang lengkap Mungkin Saya Ganti Tiara Kasih Bestari Apakah Bisa Menjawab Masih Sama Nama Lengkapnya Tiara Menteri Pemuda Dan Olahraga Zainuddin Amali Pak Ya Betul Ya Tuhan Bu Tiara Kemudian Pertanyaan Kedua Tadi Udah Dijelaskan Beberapa Jenis Maskot Asian Games Nah Sebutkan Tiga Maskot Namanya Siapa Saja Sebutkan Tiga Maskot Namanya Siapa Sekarang Rizky Ram Ramadhani Rizky Ramadhan Rizky Ramadhani Rizky Ramadhani Rizky Ramadhani Jawa Jawanya Ada Tau Gimana Apakah Bisa menjawab Pertanyaannya Atau Saya ganti Ayo Silahkan Bin Bin Atong Kak Oke Ya Betul Terima kasih Pertanyaan Selanjutnya Jadi Di sesi ini Kita ada Tiga pertanyaan Nanti akan Mendapat Souvenir Dari Museum Olahraga Nasional Kencangan Pak Suaranya Pak Kurang kencang Ya Oke Jadi pertanyaan Ketiga Tadi Di ruang Olahraga Tradisional Sudah dijelaskan Beberapa Koleksi Tentang Olahraga Tradisional Ya Nah Sebutkan Olahraga Tradisional Yang berasal Dari Kalimantan Selatan Ini Yang akan Menjawab Anjani Putri Melindra Ada Adik Anjani Putri Melindra Tapi Ya silahkan Silahkan Jawab Olahraga Tradisional Yang berasal Dari Kalimantan Selatan Pak 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 Bagaimana Ya kalau gitu Saya ganti ya Sekarang Ahmad Fauzan Zailani Ahmad Fauzan Zailani Apakah ada Ahmad Fauzan Zailani Ya pertanyaan masih sama Olahraga Tradisional Dari Kalimantan Selatan Apa Olahraga Dari Kalimantan Selatan Yang tinggi Yang tinggi tadi ya Pak ya Yang bisa diputar Iya betul Iya apa tadi namanya Apa namanya Atau ada teman yang bisa menjawab Mungkin silahkan Ya Pilih aja mungkin Bu Putaran Pak Siapa itu Siapa yang bisa menjawab tadi Saya Ya Siapa namanya Anjani Pak Mesi Anjani Anjani yang tadi sudah dipanggil Oh Anjani tadi Anjani Anjani ya Iya Pak Tadi apa jawabannya Putaran Putaran ya Betul Oke Anjani menjadi Pemenang Dari Pertanyaan ketiga Kebetulan Kebetulan disini Sudah bergabung Ibu Enr Mawati Selaku Kepala Museum Olahraga Nasional Apakah ada Statement Bu Yang Akan disampaikan Terus aja Terus aja Terus aja Berserta Beserta 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 Tidik Selanjutnya Kita lanjutkan Tour virtual Ke Lantai 2 Museum Olahraga Nasional Nanti Terima kasih Pak Punya banyak Olahraga Hasil ya Menang nih Keren banget Oke Setelah ini Kita mau Lihat Ruangan Yang Olahraganya ini Menjadi Inspirasi nih Dari Bangunan Museum Olahraga Nasional Tadi kan Udah Lihat ya Bangunannya Kayak apa Silahkan Nah Tadi adik-adik Sobat Mora Udah Lihat ya Bangunan Museum Olahraga Nasional Bentuknya Bolanya Sepak Bola Besar Banget Nah Ini ada ruangan Khususnya Ruang Sepak Bola Kita Lengkapan Dari Olahraga Sepak Bola Menurut Aturan FIFA Nah Yang pertama Ini ada Ini ada Warna Merah Dan Jersi ya Merah Dan selanjutnya Ada Koleksi Dari Ada Untuk Dekar Atau Penjaga Tulang Kering Ada Sarung Tangan Keeper Nah Di sebelah Sini ada Perlengkapan Untuk Wasit Di sebelahnya Ada Koleksi Dari Indonesia Muda Ini Klub ya Pada Tahun 1956 Ini ada Jersinya Jaketnya Dan Disini Juga Ada Koleksi Dari Beberapa Tanda Pengenal Wasit Jadi Disini Koleksi Selain Ada Perlengkapan Dari Olahraga Sepak Bola Disini Juga Ada Informasi Informasi Mengenai Sejarah Sepak Bola Di Indonesia Dan Siapa Atletnya Yang ikut Membangun Persepak Bolaan Indonesia Nanti Akan ada Di ruang Legenda Untuk Yang lebih Detail Informasinya Tapi Sebelum Itu Kita Ke Ruang Hibah Ini Ruang Hibah Itu Koleksi Yang Asli Atau Hibah Dari Masing-masing Atlet Dan Macam-macam Cabang Olahraganya Wah ada Banyak Banget ya Kita Lihat Nah Sebelum itu Aku mau Perkenalkan Fitur Digital Dulu nih Ini ada Aurora Automatic Display Slider Nah Kita Tinggal Tap Sama ya Gunanya Sama yang Tadi Di ruang ASEAN Games Dan ASEAN Paragames Kita Tinggal Tap Nah Disini Ada Nama-nama Atlet Yang Ada Di ruang Hibah Kita Bisa Pilih Dan Aku Kasih Contoh ya Ini ada Bagus Hermanto Ini Atlet Balap Mobil Nah Ini Ada Dua Bahasa Nah Disini Ada Gambar Koleksinya Namun Kalau Mau Lihat Lebih Dekat Atau Lebih Detail Ini Kita Lihat Ada Yang Biru-birunya Seperti ini Kita Bisa Tinggal Tap Aja Nah Seperti itu Dia akan Zoom In Nanti Kita Bisa Lihat Ya Koleksi Secara Langsung Oleh Katika Kita Lihat Ada Apa Aja Di Ruang Hibah Museum Oregon Oke Kita Akan Lihat Lebih Dekat Ya Koleksinya Seperti Apa Aja Kita Punya Banyak Koleksi Dari Banyak Atlet Dan Banyak Cabang Olahraga Di sebelah Sini Ada Koleksi Dari Mardi Lestari Mardi Lestari Ini Disebut Sebagai Manusia Tercepat Asia Tenggara Saat Itu Karena Ia Merupakan Satu-satunya Atlet Asia Yang Berhasil Menembus Semifinal Lari Lari 100 Mardi Olimpia De Seoul Tahun 1988 Kita Lihat Sosok Beliau Seperti Apa Ini Dia Mardi Lestari Koleksi Yang Dihibahkan Oleh Mardi Lestari Kita Punya Kaos Dan Celana Tanding Warna Merah Kemudian Ada Sepatu Larinya Ada Juga Medali Emas Seagames Tahun 1991 Kemudian Ada Jaket Kontingen Indonesia Dan Ada Plakat Penghargaan Dari Olimpiade Seoul Tahun 1988 Bergeser Kesebelahnya Kita Punya Koleksi Dari Atlet Angkat Besi Namanya Sunarion Ini Keren Kita Punya Koleksi Pakaian Kemudian Ada Sabu Kejuaraan Yang Juga Bertulisan Indonesia Ini Juga Kita Punya Kostum Balap Langkap Dengan Helm Kemudian Ada Piala Piala Dan Topinya Juga Ini Adalah Koleksi Dari Pembalap Yang Bernama Bagus Amanto Nah Ada Juga Dari Cabang Olahraja Pencaksilat Ada Koleksi Dari Nima De Wahyuni Selanjutnya Ada Koleksi Dari Cabang Olahraga Taekwondo Milik Niko Ardiansyah Ada Juga Dari Cabang Olahraga Balap Sepeda Kita Koleksi Dari Rida Farida Ada Juga Koleksi Dari Rizal Berupa Satu set Perlengkapan Softball Karena Beliau Merupakan Atlet Softball Ada Juga Koleksi Dari Mardani 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 Ini Adalah Atlet Anggar Yang Punya Julukan Penari Pedang Dari Aceh Nah Kita Juga Punya Nih Disampingnya Ada Koleksi Dari Atlet Kempo Novrialdi Tacin Kemudian Koleksi Dari Dwi Maria Stuti Yang Merupakan Atlet Loncat Indah Dan Kita Punya Banyak Banget Koleksi Medali Hibah Dari Atlet Renang Hebat Kita Yang Namanya Elvira Rosa Nasution Elvira Rosa Nasution Ini Bahkan Dijuluki Sebagai Ratu Renang Indonesia Era Tahun 1983 Sampai 1991 Keren Banget Dia Ini Terpilih Sebagai Atlet Terbaik Nasional Pilihan Siwo Atau PWI Jaya Tiga Kali Berturut Ini Dia Elvira Rosana Sution Ini Sudah Latihan Renang Dari Umur Empat Tahun Kemudian Pada Usia Delapan Tahun Dia Berhasil Meraih Lima Medali Emas Untuk Jarak 50 Meter Gaya Dada Kupu Kupu Punggung Bebas Serta 200 Meter Gaya Berganti Masih ada Banyak lagi Koleksi Di Ruang Hibah Koleksi Yang selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Kak Sally Silahkan Kak Sally Half 3 Pres 1 2 2 1 1 2 1 2 3 Selanjutnya, kita punya koleksi dari Trianingsi. Trianingsi ini adalah Ratu Jalan Raya Indonesia. Trianingsi ini atlet wanita pemecah rekor nasional junior lari 5.000 meter dengan 16 menit 21 detik di SEA Games 2003 Vietnam. Ini dia koleksi dari Trianingsi. Nah ini selanjutnya ada koleksi dari Eti Paulina Subagio dan Rosalina Piku Lima. Nah ini atlet bowling ya, atlet bowling handal dari Kalimantan Timur. Nah ini koleksinya dari beberapa perlengkapannya, baju, sepatu, dan ada medali nih ya. Nah selanjutnya ada koleksi dari Nur Hayati, kebut si pembalap wanita. Nah ini atlet balap sepeda kelahiran Jayapura 1 Februari 1970 ini memiliki mental dan stamina yang tangguh. Ini prestasinya luar biasa banget ya. Pada saat SEA Games 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia, ia meraih medali emas untuk nomor individual pursuit atau IP 3.000 meter dan point race 24 kilometer. Nah ini ada koleksinya ya, dari perlengkapannya dan ada dua buah medali emasnya. Dari koleksi Nur Hayati kita ke koleksi Krismanto, ini atlet tinju, kelas berat asal Sumatera Utara yang mendapatkan medali emas pada SEA Games tahun 1977. Nah nanti akan ada legenda tinju di ruang legenda dan nanti akan juga ada atlet tinju profesional nih di ruang sang juara di lantai 3. Nah kita lihat nanti dulu ya. Tapi sebelum itu aku mau ajak adik-adik Sobat Mora nih ke ruang legenda. Nah kira-kira nih di ruang legenda nih ada siapa ya? Koleksinya siapa aja ya? Nanti akan dijelaskan oleh Katika. Nah silahkan gak Tika? Oke, selamat datang di ruang legenda Indonesia. Seperti namanya, ruangan ini berisi koleksi legenda-legenda nih. Jadi atlet-atlet ini berjaya kurang lebih tahun 50-an sampai 90-an. Mungkin untuk Bapak Ibu Guru atlet-atlet yang di sini namanya akan tidak asing nih. Yuk kita lihat, yang pertama kita punya atlet legenda. Ada koleksi dari Ramang. Ramang ini adalah ikon sepak bola Indonesia. Atas ya, tahun 50-an. Ini dia koleksinya berupa jersey dari tim... Yaitu PSM Makassar. Ada juga medali-medalinya. Selanjutnya nih, ada atlet legenda dari cabang olahraga Anggar. Miliknya Zuz Undap. Nah kita lihat koleksinya nih. Zuz Undap ini pernah mewakili Indonesia di Olimpia de Roma tahun 1960. Kalau atlet Anggar gini ya, koleksinya ya. Termasuk ada juga nih pelindung kepala. Setelah ini akan ada yang keren banget nih. Atlet wanita olahraganya menembak. Siapa nih? Nah ini adalah Leli Sampurno. Koleksinya Leli Sampurno, Sang Ratu Tembaknya Indonesia. Leli Sampurno belajar dari suaminya nih. Seorang perwira TNI atau Tentara Angkatan Udara yang gemar berburu. Jadi wanita kelahiran 1935 ini. Menjadi wanita atau penembak pertama wanita yang mendapatkan medali perak pada saat ASEAN Games 1962 di Jakarta. Dan adik-adik Sobat Mora harus tahu nih. Medali emas pertamanya dari Leli Sampurno didapatkan di Korea Selatan pada saat kejuaraan menembak Asia di tahun 1977. Nah ini koleksinya banyak banget ya. Dari medali-medalinya, ada pelakat di ujung sana, dan ada alat tembaknya juga nih ya. Peralatan menembaknya ya. Selanjutnya dari koleksi Leli Sampurno, ini yang tadi sudah aku sampaikan. Tadi di ruang hibah ada Chris Manto, di sini ada Willem Gomez. Nah ini adalah atlet kelahiran Ambon, peraih medali emas, kelas menengah. Tadi kan kelas berat ya. Ini kelas menengah nih, Willem Gomez namanya. Nah ini ada perlengkapan, ini lengkap ya. Pelindung kepala, sarung tinjunya, sepatu, lengkap. Nah, dari koleksinya Willem Gomez, kita beralih ke cabang olahraga selanjutnya nih. Ada apa nih Katika nih? Nah, kalau ini nih Kak Seli, pasti Bapak Ibu Guru gak asing nih sama namanya. Kita punya koleksi dari Yayuk Basuki. Yayuk Basuki ini adalah legenda tenis Indonesia. Ia adalah atlet tenis profesional Indonesia pertama, yang pernah mencapai babak perempat final Wimbledon pada tahun 1997. Ini dia koleksi dari Yayuk Basuki. Keren ya? Kemudian nih, koleksi dari Yayuk Basuki, mengakhiri kita di lantai dua ya Kak Seli ya? Iya ya. Panggil dulu Rimorahnya nih. Rimorah, Rimorah. Oke, kita akan langsung naik ke lantai tiga ya Kak ya? Oke, kita langsung ke lantai tiga. Kita langsung ke atas aja. Nah, sebelum itu di lantai tiga ini aku mau jelasin sedikit ya. Di lantai tiga ini ada namanya Ruang Sang Juara. Ruang Sang Juara ini berisi atau terdiri dari beberapa koleksi. dari atlet-atlet yang berprestasi di kejuaraan dunia dan kejuaraan olimpiade ya Kak ya? Iya, benar nih. Jadi sesuai namanya banget ya Kak Seli ya. Sang Juara, jadi memang benar-benar yang punya puncak prestasi nih. Iya, betul banget. Nanti kita akan lihat ya koleksinya ya. Seperti apa aja. Yuk, kita lihat nih. Nah, di Ruang Sang Juara ini nanti akan ada koleksi dari atlet-atlet yang berjuara di tingkat kejuaraan dunia dan juga di tingkat olimpiade. yang akan dimulai dengan atlet-atlet yang berjuara di tingkat kejuaraan dunia dulu. Iya, sebelum itu kita kasih lihat dulu nih ruangan Sang Juara seperti apa ya di Museum Warahga Nasional. Wow, nah yang di sebelah sini ini adalah atlet-atlet yang berprestasi di kejuaraan olimpiade. Nah, yang di sebelah kiri aku ini nih, ini yang berprestasi di kejuaraan dunia. Kita mulai dari sebelah sini dulu ya. Nah, di sini ada berbagai macam cabang olahraga. Di sini ada wushu, ada kempo. Nah, ini yang sering dipamerkan juga nih. Saat Museum Warahga Nasional sedang melakukan pameran di luar nih. Ini ada sabu emas milik atlet tingju, juara dunia tingju profesional. Ini adalah Chris Jones. Ini ada lifetime achievement-nya juga ya. Kita lihat. Mana sih yang namanya Chris Jones? Ini dia Chris Jones ya. Yang memiliki tato naga di punggungnya. Sehingga Chris Jones diberi julukan Sang Naga atau Chris the Dragon Jones. Nah, iya ya. Selanjutnya ada Pencaksilat dari Pendekar Nusantara. Ini ada Iwayan Mudra dari Bali. Dan ini ada Tuti Winarni dari Boyolali. Dan selanjutnya ini ada Paralaya. Ini ada dari Taekwondo. Juwana Wangsa Putri. Ada dari Perangunat. Tim Bridge Putra. Nah, ini ada Adera ini. Si Manusia Baja atau Man of Style. Nah, Adera yang mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional sejak tahun 1996. Jadi, Adera yang meraih mendali emas dan menjadi juara dunia binaraga keperat ringan dan keseluruhan bebas obat atau drug free dalam kejuaraan dunia muscle mania di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya ada lagi nih koleksi dari salah satu lifter terbaik Indonesia. Nanda Telambanua. Tadi di Ruang Gibah ada Sunario ya. Di Ruang Sang Juara ada Nanda Telambanua. Nah, ini koleksinya ada sabuk untuk penahan perut pada saat mengangkat beban. Dan ini ada tiga medali emasnya. Nah, ini ada olahraga populer juga nih di Indonesia. Selain tadi sepak bola, ini ada bulu tangkis. Bulu tangkis Indonesia di kejuaraan dunia. Ini yang dinanti-nanti ya sama Indonesia ya. Menjadi juara dunia pada saat itu. Nah, koleksi ini adalah milik dari Rudy Hartono. Ini ada tiga buah raket dan satu pasang sepatu. Adik-adik Sobat Mora mau lihat? Ini dia Rudy Hartono-nya nih. Ini Rudy Hartono yang memegang dua buah piala di tangannya. Ini didapatkan di tahun 1980 ya. Oke. Kita sudah banyak lihat mengenai koleksi di kejuaraan dunia ya. Atlet-atlet yang berprestasi di kejuaraan dunia. Nanti kita akan lanjut di koleksi dari atlet-atlet yang berprestasi di kejuaraan Olimpiade. Adik-adik Sobat Mora pasti ingat kan? Indonesia baru saja mendapatkan medali emas pada saat kejuaraan Olimpiade. Olimpiade Tokyo. Di cabang olahraga bulu tangkis juga nih. Namun tadi kan Rudy Hartono di nomor Tunggal Putra. Nah ini di nomor Ganda Putri oleh Gracia Polly dan Apriani. Ingat kan? Nah ini akan ada beberapa koleksi dari atlet-atlet lainnya yang bersejarah nih. Yang berprestasi di kejuaraan Olimpiade. Oke, jadi setelah dari kejuaraan dunia kita akan ke kejuaraan Olimpiade nih. Sebelum Apriani nih dan Gracia Polly kita juga punya nih atlet-atlet berprestasi di ajang Olimpiade. Ada beberapa nama ya. Yuk kita lihat satu persatu. Nah yang pertama nih ada dari cabang olahraga panah nih. Kita punya atlet yang punya sebutan Trio Sri Kandi. Sri Kandi ini keren banget karena berhasil mengharumpa nama Indonesia dengan meraih medali perak pada Olimpiade Seoul tahun 1988. Nah ini merupakan medali pertama nih Indonesia di ajang Olimpiade. Ketiganya ini siapa aja ya kita kenalan? Ada yang pertama yaitu Nur Fitriana Saiman. Kemudian Kusuma Wardani dan Lilis Handayani. Saking terkenalnya nih mereka sampai dibuatin film loh. Film Trio Sri Kandi. Sekarang kita lihat koleksi dari Trio Sri Kandi. Ini dia ya. Perlengkapan dikodakan oleh Trio Sri Kandi ketika memanah. Nah beri cabang olahraga panahan kita juga punya cabang olahraga nih yang memang menjadi andalan Indonesia kalau lagi beradu di Olimpiade. Tidak lain dan tidak bukan adalah bulu tangkif. Nah kita punya koleksi dari sepasang suami istri nih yang berhasil meraih medali emas ketika Olimpiade berlangsung di Barcelona tahun 1992. Pasangan ini adalah Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Kita punya koleksi dari keduanya nih. Ini ada sepatunya. Kemudian tentu saja raket ya. Apalagi kalau atlet bulu tangkif nih yang paling penting adalah raket. Nah medali emas di Olimpiade Barcelona juga merupakan medali emas pertama Indonesia ya di Olimpiade. Oke setelah dari koleksi Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma kita sudah selesai ya di lantai tiga dan di seluruh si olahraga nasional. Setelah ini kita ada sesi apa? Sesi tanya-jawab atau ada kuis lagi nih? Akan ada sesi tanya-jawab nih yang akan dipandu oleh Pak Win. Nah kita sudah selesai jadi kita panggung aja sekalian ya Kak Seli ya. Oke deh. Terima kasih ya. Silahkan Pak Win. Ditunggu ya. Kunjungan langsungnya. Dadah dikadik sobat mora. Silahkan Pak Win. Ya terima kasih Kak Seli, Kak Tika dan juga Rimaura yang telah memandu jalannya tur virtual kita pada pagi ini. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya ini sesi tanya-jawab. Nah adik-adik, peserta didik apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kami? Nanti kami coba untuk menjawab. Nah spesialnya seperti tadi sesi kuis. Ini juga yang adik-adik yang berani untuk mengajukan pertanyaan akan dapat souvenir menarik dari Museum Olahraga Nasional. Mungkin teknisnya adik-adik bisa angkat tangan. Nanti biar dipilih oleh Bapak Ibu Guru. Siapa yang ditunjuk. Kita ada lima orang yang bisa mengajukan pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu Guru mungkin dipilih saja. Siapa siswa yang akan bertanya. Mas saya ingin bertanya masuk. Perkenalkan diri dulu. Siapa nama dan kelasnya dari mana? Perkenalkan nama saya Salmi Alfarouza dari kelas 9A. Ingin bertanya, biaya masuk Museum Olahraga itu berapa ya? Ya, oke. Langsung saja saya jawab ya. Jadi Museum Olahraga Nasional. Tadi yang ditanyakan biaya masuknya ya. Biaya masuknya. Ya Pak. Nah kami di sini, kami di sini ada beberapa klasifikasi harga. Jadi kita menyesuaikan dengan subjek kunjungan. Jadi misalnya kayak adik-adik sekalian, peserta didik. Itu kita kenakan 2 ribu. Nah 3 ribu. 3 ribu, maaf. 3 ribu. Kemudian kalau kunjungan itu bersifat rombongan, nah per orang kita kenakan 2 ribu. Kemudian untuk kunjungan umum, tarifnya adalah per orang 5 ribu. Kemudian rombongan yang umum, minimal 10 orang, itu kita kenakan tarif 4 ribu. Jadi pengenaan tarif tersebut sudah sesuai dengan keputusan Presiden mengenai penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang disahkan pada tahun 2015. Demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tepukkan nama dan kelasnya. Kemudian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukkan nama saya Gilang dari kelas 9B. Ingin bertanya, bagaimana cara manajemen pengurus dari Museum Olahraga Nasional untuk lebih mengenalkan dan lebih mengenalkan olahraga ke masyarakat? Ya, mempromosikan dan mengenalkan lagi olahraga ke masyarakat. Ya, selesai ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Akan coba saya jawab. Jadi kalau kami sendiri di Museum Olahraga Nasional, kami bertugas untuk melaksanakan penyebaran informasi keolahragaan kepada masyarakat. Kami bertugas untuk mensosialisasikan informasi-informasi tentang perjuangan putra-putri terbaik bangsa di bidang olahraga. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa tujuan kami, tugas pokok kami, yakni mengumpulkan, merawat, melestarikan, kemudian memamerkan hasil-hasil prestasi tersebut kepada generasi muda atau masyarakat umum agar minimal mereka dapat pengetahuan atau yang lebih jauhnya dapat terinspirasi kepada arti-arti tersebut. Terkait tadi pertanyaan tentang bagaimana mempromosikan. Karena keadaan COVID-19 seperti ini ya, jadi pengunjung tidak bisa datang langsung ke Museum Olahraga Nasional. Kalau pengunjung datang langsung atau masyarakat datang langsung ke Museum, mereka bisa melihat, mereka bisa mempelajarin apa-apa yang ada di tata pamer Museum. Kemudian karena ini dengan segala keterbatasan, maka cara-cara virtual seperti ini, cara-cara kita membuat konten, kemudian kita upload ke media sosial, media sosial Museum Olahraga Nasional, nah itu cara kita untuk tetap bisa memperkenalkan museum atau menyebarkan informasi ke olahraga ke masyarakat. Nah, kalau sekarang, kalau dulu, ya sekarang sih masih berjalan. Kita biasa melakukan pameran-pameran ke daerah-daerah, kita tatap muka langsung kepada masyarakat umum. Kemudian kita juga misalnya keadaannya baik, kita biasanya juga mengajak peserta didik untuk datang ke Museum Olahraga Nasional. Biasa kita undang seribu orang peserta didik dari beberapa sekolah untuk berlomba di sini. Tujuannya kita ingin mempromosikan, kita ingin mengenalkan olahraga dan muslim itu sendiri. Tapi karena tadi ada keterbatasan pada saat COVID ini, jadi kita lebih banyak menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui konten-konten di media sosial. Jadi adik-adik bisa memfollow, mengikuti media sosial yang dimiliki Museum Olahraga Nasional, di sana terdapat berbagai informasi sekaligus. kadang ada giveaway, kemudian ada hal-hal yang menambah pengetahuan adik-adik, khususnya tentang bidang olahraga. Saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa angkat tangannya, kemudian perkenalkan diri, dan sebutkan pertanyaannya. Ya, adik. Perkenalkan, nama saya Valentina. Saya di sini mau menanya, untuk barang-barang legenda yang ada di dalam museum itu, itu diminta dari museum atau diberikan langsung ke museum oleh pala legenda? Ya, itu saja? Ya, itu saja. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang koleksi yang ada di museum olahraga nasional. Koleksi yang ada di museum ini hampir sekitar seribu koleksi dari berbagai atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga. Jadi, di sini kami juga selain mengumpulkan, kami juga tadi seperti yang saya jelaskan, kami juga setiap tahun ada program konservasi benda koleksi. Jadi, kita merawat koleksi-koleksi yang telah diserahkan kepada kami, kemudian agar tujuannya agar bisa usia hidupnya, usia pakainya bisa lebih lama. Dan tujuan akhirnya bisa kita komunikasikan, bisa kita pamerkan ke masyarakat. Nah, tadi terkait koleksi-koleksi legenda yang lama gitu ya, jadi kita punya program namanya pengambilan koleksi olahraga prestasi. Jadi, barang-barang yang ada di sini merupakan dibah koleksi dari atlet-atlet. Nah, kami sebelumnya membuat perencanaan bahwa apa saja barang-barang yang bisa misalnya tahun tertentu kita ambil dengan ada klasifikasi. Misalnya mereka minimal juara si game, mereka minimal juara Asian Game. Seperti yang terakhir kita ambil, tahun 2019, itu klasifikasi kita, yakni mereka-mereka yang mendapat medali emas di ajang Asian Games tahun 2018. Jadi, kita mengumpulkan data mereka, kita riset dulu tentang siapa-siapa saja yang bisa kita ambil, kemudian kita hubungi mereka, kita hubungi atlet-atlet tersebut, apakah bersedia menghibahkan koleksinya kepada museum. Apabila mereka bersedia, maka kita tidak lanjuti dengan mengambil atau, mendatangi mereka dengan menjelaskan tentunya bahwa di museum, selain barang-barang koleksi itu, selain diketahui oleh keluarganya tersendiri, koleksi tersebut juga bisa menginspirasi masyarakat umum yang datang ke museum. Saya kira itu. Ada lagi? Ada dua kuota lagi untuk souvenir yang mau bertanya bagi adik-adik? Ada lagi? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada. Masih ada dua lagi? Cukup. Cukup? Cukup. Sayang, masih ada dua kuota? Oh iya, oke. Sudah, tidak ada lagi? Tidak ada, oke. Cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi nanti, mohon izin Ibu, nanti ada enam orang yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari museum arga nasional. Nanti kami akan mengirimkan ke alamat sekolahnya ya Bu ya? Oke, ditunggu ya Pak ya? Ya, segera. Kemudian juga bagi anak-anak seradidik dan juga Ibu grup pembimbing, nanti kita kirimkan juga e-certifikat bagi yang telah mengikuti kegiatan virtual experience. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan Bu sebelum kita tutup? Ya, baik Bapak, kami dari SMP Citayang Plus sangat berterima kasih dan mengapresiasi adanya kegiatan virtual untuk mengunjungi museum dari Kementerian Olahraga ini. harapan kami dengan adanya virtual ini bisa memacu dan memotivasi siswa-siswa kami untuk berprestasi. Insya Allah mudah-mudahan besok kalian ada di sini gitu ya, menjadi juara dunia ya. Jadi foto kalian, prestasi kalian, nama-nama kalian itu bisa diabadikan di museum ini ya. Amin ya Rabbul Alamin. Itu aja Bapak, terima kasih. Ya, oh iya sebelumnya Ibu, mohon izin nanti kami akan men-share questionnaire tentang bagaimana pelayanan kami seputar virtual experience. Mohon izin nanti bisa dibagikan ke peserta didik, nanti dinilai apakah bagaimana tour virtual yang selama hampir satu setengah jam ini kita lakukan, apakah bermanfaat, apakah menambah pengetahuan bagi serta didik. Baik Pak, silakan. Ya, baik. Kemudian juga kami tunggu kedatangannya, Bu, nanti kalau kondisinya sudah membaik, silakan berkunjung ke museum olahraga nasional. Kami berada di kompleks Kementerian Mini Indonesia Indah. Di sini juga ada 19 museum lain, Bu, jadi kita di Taman Mini ada banyak museum. Silakan kalau mau berkunjung. Kalau keadaan sudah membaik, insya Allah, kami akan jalan. Bu En, apakah ada yang mau disampaikan sebelum saya menutup? Cukup Pak, terima kasih. Oh, ya. Baik. Terima kasih Ibu Bapak Guru, adik-adik dari SMP Cita Hayam Plus. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya untuk ikut serta di virtual experience. Mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan baik, teman-teman adik-adik bisa berkunjung ke museum olahraga nasional secara langsung, dan nanti kita pandu dengan kakak-kakak. Dan yang utama bisa ketemu dengan Rimora. Demikian, kalau tidak ada lagi, saya tutup dengan bacaan Bismillah. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih para peserta didik semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini, dadah. Ya, Ibu. Sini ya, Ibu. Kita tutup link zoom-nya ya, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Pak.